Bupati Suprawoto hadiri launching Kampung Batik Sidong Mukti, Pelawasan, Magetan 2019. Bupati Magetan, Dr. Dr. Rande Suprawoto, SEMSI di dalam tugasnya terus mendukung dan mendorong para rajin batik di Kabupaten Magetan. Seperti kali ini, bentuk duangan yang nyata telah hadir dan meresmikan Kampung Batik Sidong Mukti, tepatnya di Disa Sidong Mukti, Kampung Batik Sidong Mukti, Kampung Batik Sidong Mukti, Kampung Batik Sidong Mukti, dan Kampung Batik Sidong Mukti kali ini, pemerintah desa Sidong Mukti bekerja sama dengan Dinas Disperindak, dan Bupati Magetan menghadirkan dua narasumber dari Surabaya. Loncing Kampung Batik Sidong Mukti dan Toksu bersama dengan Bupati Magetan, Dr. Dr. Rande Suprawoto, SHFSP, Embran Nawawi SDSMS, dan Ulfa Mumtazah yang asli kelahiran Magetan sekarang menjadi desainer kondang dari Surabaya. Acara Loncing Batik Sidong Mukti ini dibuka langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto. Pada kesempatan itu, Bupati Magetan Suprawoto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita harus jemput bola, sehingga harus ada inovasi dalam desain Batik Magetan, ujarnya. Sebagai pemerintah Kampung Batik Magetan, kita akan selalu mendukung dan mendorong para pelaku Batik Sidong Mukti, supaya terus mengembangkan karyanya. Ini bisa menciptakan ikin usaha yang mensupport Batik Magetan agar bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa tambahnya. Sementara itu, salah satu narasumber tokso Embran Nawawi SDSMS, dalam sambutannya juga menamparkan para pelaku Batik yang berkarya ada di Magetan ini, perlu ada karya motif sekarajagan, agar ikon Batik Magetan selalu eksis. Selain itu, dia prihatin sebab di Magetan belum banyak desainer. Kami ingin agar Magetan ada Batik Akademi, agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Kami juga menginginkan lanjut tempran di Magetan agar ada desainer-desainer muda yang ikut melestarikan Batik Magetan, tandasnya. Dia juga berharap dengan adanya sentralisasi IKM yang dipusatkan di Jalan Sawo, nantinya masyarakat atau wisatawan masuk di Magetan supaya bisa mudah untuk melihat dan membeli produk-produk yang selama ini sudah diproduksi oleh para pelaku pengrajin Magetan. Jadi intinya gini, sebenarnya kenapa saya launching di Sido Mokri? Karena Sido Mokri kan masuk area wisata, dekat dengan Batik. Kami sudah tadi sudah memperlukan dengan para pelaku wisata, nanti sedusakan jadi setelah ada dari sarangan, ada masuk ke Sido Mokri ini, mungkin di sini konsepnya saya ubah. Selain jualan Batik, mungkin ada gagetan membatik. Itu nanti tugas kami, satu-satunya yang menggunakan. Nah, jelas ikon kami, maunya kami bawa Batik itu nanti ikon kedua setelah kulit. Jadi Magetan tidak hanya terkena-kena, tapi juga terkena dikat Batik. Hari ini kita meresmikan Kampung Batik. Apa itu? Ngarso Selatan itu, maksudnya bahwa kita ini membranding bahwa Ngarso Selatan itu Bate Magetan. Kemudian ada motifnya, ada Sido Mokri. Ada sebelas ya, ada sebelas motif. Ada Praga, ada Borjo, dan Gepio. Ada Cipra, dan sebagainya. Nah, sebab itu ini sengaja di sini. Saya membayangkan nanti kalau misalkan ada tamu di sini, nanti ada panggian, ya. Perpanggian, kalau di sini kan akan lebih bagus, menurut saya. Akan lebih bagus. Anang Sastro, JKTV Panggetan, melaporkan. Terima kasih.